Iyaz'umu annahu minni walaysa minni Mereka mengaku-ngaku ahli baikku, kata Nabi walaysa minni Padahal mereka bukan ahli baikku Atau bisa kita maknai begini Iyaz'umu annahu minni Mereka mengaku-ngaku bagian dariku walaysa minni Padahal mereka bukan bagian dariku Para ulama mensarah disini dua macam Satu, bahwasannya ada ahlul baik Nabi Dia duriaknya Nabi Tapi dia tidak diakui oleh Nabi Satu ini Pak Yang kedua Dia ini bukan ahlul baiknya Nabi Tapi cuma mengaku-ngaku ahlul baiknya Nabi Kita ulang lagi ya Para pensarah hadis menjelaskan hadis ini satu Mereka ini adalah ahlul baiknya Nabi Tapi mereka tidak diakui oleh Nabi Sebagai ahlul baiknya Atau yang kedua Mereka ini memang bukan ahlul baiknya Nabi Sehingganya mereka cuma mengaku Nabi Iyaz'umu annahu minni Mereka mengaku bagian dariku kata Nabi Mereka mengaku bagian dariku kata Nabi Mereka mengaku bagian dariku Padahal mereka bukan bagian dariku Baru Nabi buat penegasan Wa innama awliya iyal muta'un Sesungguhnya semata-mata Wali-waliku kata Nabi Hanyalah orang-orang yang berpaku wakil Agama ini diwariskan Dan dititipkan kepada orang yang berilmu Orang alif atau para ulama Agama tidak dititipkan Tidak diwariskan kepada orang yang punya jabatan Agama tidak dititipkan Dan tidak diwariskan kepada orang yang punya harta kekayaan Tapi agama ini dititipkan kepada orang yang berilmu Bahkan agama tidak diwariskan kepada nasab Maka berhentilah umat Islam ini Satu membanggakan nasab Dua membanggakan pangkat dan jabatan Tiga membangga-banggakan harta kekayaan Walaupun kita punya nasab terbaik Walaupun kita punya kekayaan yang banyak Walaupun kita punya pangkat dan kedudukan Tapi tak ada orang yang berilmu Tak ada ulama ini bahaya Bapak Ibu Karena agama dititipkan diwariskan kepada orang yang berilmu Inilah mengapa Rasulullah SAW membuat penegasan Dan sesungguhnya Ulama-ulama itu pewaris para nabi Jadi bukan pejabat pewaris para nabi Bukan orang yang kaya raya Pewaris para nabi itu Pewaris para nabi adalah ulama Makanya anak kita kita masukkan ke pesantren Agar mereka menjadi generasi pewaris ilmunya para ulama Allahumma amin Itulah tujuannya Agar agama ini terjaga Walaupun kita tidak kaya Tapi agama tetap terjaga Sekali lagi bahwasannya Agama ini tidak dititipkan kepada pejabat Agama ini tidak diwariskan kepada orang yang kaya raya Dan mohon maaf Agama juga tidak diwariskan kepada orang yang punya nasab Sudah terlanjur ngomong Sudah didengar kaya Izzuddin tadi Makanya perlu saya bahas sedikit Sudah terlanjur ngomong Soalnya begini Bapak Ibu Orang bisa mulia karena nasabnya Betul? Betul? Tapi nasab itu beban Maka kita mengenal Bebek Bebek Bobo Betul Beban Tanggung jawab Sama kemudian menjadi Zuryat Nabi Menjadi Zuryat Nabi itu beban Bukan sebuah pengakuan Tapi sebuah beban dan tanggung jawab Kita harus meyakini Bapak Ibu Ahlul Bayit Nabi Keturunan dari Ahlul Bayit Nabi itu Masih ada sampai kiamat Ya kan ada Imam Mahdi Imam Mahdi itu pemimpin kita Bapak Ibu Makanya sering saya sampaikan Kalau Imam Mahdi belum dibayat Dibayatullah Semua yang pakai bendera hitam Itu bendera hitam palsu semua Sering saya sampaikan begitu Masih ada Zuryat Nabi itu Min'itrati Ini kata Nabi Dari keturunanku Anaknya Potimah Duryatnya Potimah Memang ada Tapi itu beban tanggung jawab Karena Rasulullah SAW Telah bersabda Lalu kemudian kata Nabi Akan muncul fitnah fitnah Ini kalau saya memahami Ujian di masa lapang Saat engkau sedang jaya Saat masyarakat sedang tenang Kita sedang merdeka Kita sedang menikmati Kebersamaan Ada fitnahnya Apa itu fitnahnya? Dakhonuhu Mintahti Kodama Rajulin Ahli Bayit Keluar fitnah Keluar asap Kita memahami fitnah Dari Mintahti Kodama Dua kaki maksudnya Dari bawah Dua telapak kaki Ahli Bayiti Ahlul Bayit Kukin Annahu yaz'u Annahu minni Walaysa min Mereka mengaku-ngaku Ahli Bayitku Kata Nabi Walaysa minni Padahal mereka bukan Ahlul Bayitku Atau bisa kita Maknai begini Iyaz'u'mu Annahu minni Mereka mengaku-ngaku Bagian dariku Walaysa minni Padahal mereka Bukan bagian dariku Para ulama Mensarah Disini dua macam Satu Bahwasanya Ada Ahlul Bayit Nabi Dia Duryaknya Nabi Tapi dia Tidak diakui Oleh Nabi Satu ini Pak Yang kedua Dia ini Bukan Ahlul Bayitnya Nabi Tapi cuman Mengaku-ngaku Ahlul Bayitnya Nabi Pak ulang lagi ya Para pensara hadis Menjelaskan hadis ini Satu Mereka ini adalah Ahlul Bayitnya Nabi Tapi mereka Tidak diakui Oleh Nabi Sebagai Ahlul Bayitnya Atau yang kedua Mereka ini Memang bukan Ahlul Bayitnya Nabi Sehingganya mereka Cuman mengaku Nabi Mereka mengaku Bagian dariku Kata Nabi Padahal mereka Bukan bagian dari Baru Nabi Baru Nabi Buat penegasan Sesungguhnya Semata-mata Wali-waliku Kata Nabi Hanyalah Orang-orang Yang Berpatu Maksud saya Begini Bapak Ibu Indonesia Sedang Gegir Nasab Coba kita Bersikap Ilmiah Karena Kiai Imat itu Ilmiah Semua Orang yang Mengaku Duriat Nabi Wajib Membuktikan Kalau dirinya Merupakan Duriat Nabi Nah Semua orang Yang Tidak Bisa Membuktikan Kalau dirinya Duriat Nabi Tapi Meyakini Dirinya Duriat Nabi Cukup Dia Yakin Tapi Enggak Perlu Mengatakan Di dalam Darah Aneh Enggak Perlu Mengatakan Itu Di dalam Darah Aneh Mengalir Darah Nabi Jangan Mengatakan Itu Tapi Kalau Dia Mampu Membuktikannya Tidak Apa-apa Termasuk Kita Ahwal Orang Peribumi Orang Biasa Kita Boleh Meyakini Seseorang Itu Duriat Seperti Saya Meyakini Habib Lutfi Seperti Saya Meyakini Habib Seher Kita Boleh Meyakin Walaupun Kita Sendiri Tidak Mampu Membuktikannya Karena Keyakinan Itu Kan Tidak Bisa Dijelaskan Dalam Betul Apapun Namanya Yakin Namanya Iman Kan Begitu Hanya Saja Di Sisi Lain Kita Tidak Boleh Kemudian Merendahkan Kiyai Iman Karena Apa Yang Dilakukannya Itu Pembuktian Nasab Itu Harus Pakai Kitab Namsa Kalau Pakai Kitab Nasab Tidak Bisa Dikonfirmasi Ada Opsi Kedua Tes DNR Orang 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 Beriman Itu Anak Keturunan Mereka Mutaba Ngikut Kiman Leluhurnya Ngikut Akhlak Leluhurnya Ngikut Ketakwaan Leluhurnya Baru Kami Ikatkan Mereka Artinya Memang Kemuliaan Leluhur Kita Akan Turun Kepada Duryat Duryat Akan Ikut Kemuliaan Leluhurnya Ketika Sarapnya Mutaba Ngikut Ketika Leluhur Ketika Ketika Nuri Ketika 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah